di tenggorokannya Nah tuh sekarang udah enggak ada wuih mendingan sedikit lagi lah Assalamualaikum teman-teman YouTube jumpa lagi dengan saya di channel dunia hobi ya kali ini saya mau mau seri sedikit sharing ya tentang gimana caranya ngobatin burung yang terkena goham ya goham atau biasa disebut internasional ah cancer ya atau cangker ya biasanya nah ini salah satu penyakit yang sering dan banyak dijumpai di merpati ya udah lumrah lah para pemain merpati sama yang namanya goham nah goham itu sendiri disebabkan oleh bakteri atau protozoa ya tepatnya protozoa trichomonas nasi protozoa ini senang hidup di lembab-lembab di air atau di kandangan yang lembab kotoran-kotoran kandang yang lembab Nah terutama di musim hujan kayak gini itu lebih cepat berkembang ya lebih cepet apa kena gitu ya terutama pada burung pikan kalau pada pikan itu lebih rentan ya karena pikan itu imun sistem imunnya belum berkembang secara pesat gitu belum belum berkembang bagus lah ya belum kuat jadi lebih lebih rentan terkena bakteri ini nah kebetulan kadang ada satu yang kena nih jadi saya lihatin kau burung-burung gitu ya pas dicek kayaknya goham dibuka diagnosa Oh iya bener Nah apa aja sih apa namanya gejala-gejala yang timbul ya pada saat burung yang terkena goham nah nih biarkan aja ya burungnya jadi gejalanya seperti pada burung sakit lainnya ya yang pertama itu susah makan makannya itu males ya makannya males lalu bulu-bulunya kusam dan terlihat lebih murung ya berdiri gitu ya bulu di kepalanya berdiri terus di bagian hidung juga biasanya berdiri itu tandanya burung lagi sakit nah lalu yang kedua biasanya badan kurus ya karena kenapa karena penyerapan nutrisi dan apa burung kurang makan kurang makan yang pertama kurang makan yang kedua juga penyerapan nutrisi ke tubuhnya terganggu ya oleh gang oleh infeksi trichomonas akhirnya burung jadi kurus ya kayak nyilet gitu kurus nyilet dan ketiga biasanya kotorannya itu agak cair agak berlendir ya dan keempat yang paling utama ya yang paling mencirikan banget goham itu adanya gumpalan seperti keju di bulut ya di kalau dibuka gitu ada gumpalan keju di seperti keju ya di kerongkongan ya di tenggorokan kerongkongan ya langku yang kelima biasanya ada lendir-lendir di bagian apa namanya tenggorokan ya jadi kayak berlendir gitu ya kalau dicium paunya sedikit amis gitu itu beberapa gejala yang timbul ya Nah kalau udah fix trichomonas atau goham baru lanjut ke pengobatan nah karena pengobatannya burungnya apa penyakitnya diakibatkan oleh suatu yang hidup atau biotik ya tentu obatnya itu antibiotik antibiotik apa yang efektif untuk trichomonas nah salah satunya itu ini ya metrodinazole atau ada lagi ya pokoknya belakangnya zole-zole lalu sama flar flare atau apa sih ya ya saya lupa nanti saya tulis nah ini beberapa jenis obat yang efektif untuk mengobati kuham atau membunuh bakteri trichomonas atau protosol trichomonas secara pemberiannya gampang teman-teman nah teman-teman beli aja ya ini metrodinazole biasanya merknya beda-beda tapi yang penting kandungannya metrodinazole di apotek itu sekitar 4000-5000 lah ya cari aja sendiri nah dosisnya berapa dosisnya satu burung itu sehari itu 50 miligram jadi dilihatin teman-teman ini misalkan metrodinazole 500 ya 500 miligram jadi satu tabletnya itu harus dipotong jadi 10 ya untuk pemberian apa untuk pemberian tunggal jadi misalkan kalau pengen saat sekali ya udah ini bagi 10 tapi kalau misalkan pengen pagi-sore berarti ininya dibagi 20 ya Nah ini yang paling sulit biasanya ngebagi dosis ini karena kenapa kalau misalkan kegedean justru malah meracuni burung jadi burung malah matinya bukan mati karena guamnya malah mati karena keracunan antibiotik kelebih antibiotik jadi si ginjal nanti nggak bisa mencernak dengan baik lah ya nggak bisa berfokus nggak bisa bekerja dengan baik keracunan nah yuk saya bagi dulu aja 10 aja nah ini udah saya bagi kecil-kecil ya jadinya 8 tapi saya kurangi dikit-dikit karena ya motonya salah ya yang penting mah nggak lebih dari 50 miligram sehari itu sih itu sih itu ya tinggal dikasih itu ya tinggal dikasih aja ya gitu aja cara ngobatin apa namanya buru yang terkena goham Nah selain pakai antibiotik ada lagi pakai probiotik jadi kalau misalkan belum parah kalau ini kan udah berkerak gitu itu udah udah parah ya tapi kalau masih total-total biasanya masih bisa dipakai probiotik jadi probiotik yang saya pakai merek M4 BC di sepet sekitar 10 atau 5-10 mili tapi setelah makan ya jadi di burung kasih makan dulu atau nggak mau makan di sepet dulu makan sedikit di sepet probiotik sekitar 10-10 mili lah ya ya tergantung ukuran burungnya kalau belum gede 10 mili kalau kecil 5 minit cukup di sepet biasanya tiga hari rontok ya jadi gohamnya hilang gitu ya itu aja ya temen-temen atau bisa dikombinasilah misalkan paginya probiotik sorenya pakai antibiotik aman masih aman ya masih boleh jadi biasanya pakai probiotik juga dia rontok ya tiga hari rontok nah waktu pemberian antibiotik sekitar 5-5 hari ya jadi sekitar 5-10 hari lah masih tetap dikasih karena kenapa protozoa nya ini Wah kita harus bener-bener pastikan hilang gitu ya dari si tubuh burung gitu ya karena kadang kelihatannya udah sembuh nih tapi sebenarnya masih ada di dalam gitu jadi belum tuntas semuanya akhirnya pembelian antibiotiknya harus agak sedikit lama gitu di tenggorokannya Nah tuh sekarang udah nggak ada wuih mendingan sedikit lagi lah ya makannya juga udah bagus temen-temen udah mulai makannya udah mulai lahap gitu ya udah saya gabung juga sama teman-teman ada kamarnya Nah gitu aja cara ngobatin goham gitu ya tapi ini tetap harus dikasih selama 10 hari gitu jadi terus-terusan dikasih antibiotik selama 10 hari nanti abis makan baru dikasih obat ya kita aja teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum dadah